yoi bro kita lihat kura-kura dulu deh udang merah oke teman-teman dikarenakan banyak yang request tentang kura-kura nah kali ini gue mampir di lapak kura-kura jadi kita di pasar ikan bias parung mau kepo-kepoin kura-kura sama bang oji oke bro munil jadi begini ceritanya kita mau lihat kura-kura disini ini kura-kura nah buat teman-teman yang cari kura-kura ini ada di lapak 117 atau 117 lapak paling depan disamping warung kopi nah seperti ini nah jadi ini kura-kuranya ini banyak di bawah ada di atas ada ada berbagai macam jenis kura-kura kalau yang ini kita mau tanya ini jenis apa deh bang ini jenis pipi putih piput jenis pipi putih teman-teman nah seperti ini nih ini ukurannya udah mendingan udah gede agak gede ini mesti kecil apa agak gede? ukuran medium medium ya ini baby mana yang baby oh ini pipi di bawah oh di bawah ya oh ini nih ini dewasa? eh mediumnya? iya medium medium ya ini medium teman-teman kalau di pegang boleh bang? gak apa-apa gak apa-apa ya biar lebih jelas lebih jelas piput itu garisnya pipi putih ya? apa beda? ini nih nah ya itu bang ini piput nih teman-teman kura-kura pipi putih tuh nah disini banyak tuh ini ada kura-kura seperti ini jadi kuat disini masih banyak juga kura-kura ini nih teman-teman tuh banyak yang baby-an ini jenisnya beda lagi ini lagi ada yang beli ini nih seperti ini teman-teman ini yang berancilnya tuh nah tuh ini yang baby-babyan masih kecil boleh nih biasanya disini ada kura-kura ini yang gede-gede nih itu wuuu banyak teman-teman jadi nanti kita tanya lebih lanjut karena lagi ada transaksi yaudah kita mau pending dulu nah ini lagi ada yang beli jadi kita lihat-lihat dulu teman-teman nanti kita tanya tentang harganya berapaan ini yang penting airnya dikit bang ya iya akhirnya dikit aja ini yang mana yang ini yang gede iya gede dong ini lah 25 35 25 pokoknya ditawar-tawar aja tuh nego-nego aja udah nego-nego aja kita mau tanya kita mau tanya kayaknya ada bang maaf bang boleh nanya bentar bang ya ini dengan akor jawa dari mana nih bang ini tuh kamu keluarga disini jadi ini ya sengaja beli kurat-kurat lah gimana bang apa sekali beli 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 ini gak apa-apa buat dia oke temen-temen kita lanjut ke sini nih ini ada udang Marboro udang merah putih biasanya udang merah putih itu disaran 5.000 per ekor nah ini ada labi-labi juga terus ini ada kura-kura brazil yang udang medium ukurannya ini bebian biasanya nanti kita tanya-tanya nih kita refill harganya dia kisaran harga berapa nanti oke bang Epan terima kasih nah nih bang saya mau tanya ini yang bebian brazil kira-kira perekornya berapa bang kalau satuannya tiga lima kalau sepuluh dua ratus dua puluh jadi bisa minimal sepuluh ekor kursirnya 22.000 22.000 per sepuluh ekor temen-temen tuh kalau satu ekornya 4 kalau satuan 35 35.000 satunya pokoknya ambil partai lebih murah lah ya oke ini yang gedenya bang yang gede nih medium 7 cm 8 cm 7 cm 8 cm ini berapaan bang ini kalau satuan 90.000 90.000 kalau per sepuluh 600.000 per sepuluh 600.000 oke 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 nah kita geser ke sini ini ada jenis kura-kura ambon ambon ya masih baby ya iya baby up baby up oh iya ini beda lagi nih itu beda lagi beda teman-teman yang ini berapa nih bang yang itu 90.000 90.000 kalau yang agak gedean kalau yang gedean yang gedean ini dari 120 120 120 teman-teman tuh kurang-kurang ambon jadi banyak tinggal pilih nah di bawah ada yang lebih besar lagi ini beda lagi ya pasti berapa bagi nih bang kalau pipi putihnya seratusan pipi putih seratus ambonnya ambonnya 120 sama sama ya 120 nah ini yang 100.000 ya ini damer ya ini udah ada putih oh udah ada putih beda lagi udah ada putih ini 200 200.000an teman-teman kalau damernya bang ini daput oh daput juga ya 200.000 ini damernya ini damernya oke jadi ini ada damer teman-teman 100 ini 100.000 segini kecil dia dia memang lumayan harganya karena beda dari yang lain biasanya cewek kalau laki ini dadanya agak kempot tapi belum ketahuan kalau masih kecil segini ini damer gede ini damer gede bang coba lihat bang iya nih damer gede nih ini 250 250.000 teman-teman dia hidupnya di darat apa di air bang di darat bisa di air bisa nah ini teman-teman damer ukuran gede 200.000an udah 250 ya 250.000 nah ini kita mau tanya-tanya nih oke bang kita udah lihat semua yang ada disini ini kita agak backtrack kita ambil dari sini kali ya agak kelihatan nih gak kelihatan kita bang dari mana ya oh iya lapak 117 nih bang dengan siapa dah bang gue lupa bang oh iya bang bang Ardi bang Ardi biasanya nih kalau kura-kura seperti piput atau damer dada putih itu cara biaranya sama aja kayak kura-kura brajil sama aja sama kayak ganti air aja ganti air ya untuk air biasanya semana dikit aja sebadannya aja setenggurung dia sebadannya aja ya sering-sering diganti aja untuk makannya biasanya apa bang kalau makannya paling pelet aja pelet aja berarti jual peletnya juga iya ada oh ada kita lihat bentar bang peletnya bang sekalian teman-teman kita liatin nih oh iya ini khusus kura-kura ya khusus kura-kura teman-teman nah ini ada yang sensei oh ini biasanya per botol ini berapaan bang kalau yang gede ini 30 yang kecilnya ini 20 yang kecil 20 yang gede 30 oke nih teman-teman dilapak 117 dengan bang Ardi jadi bisa merapat ke pasar ikan siasparung di tiap hari apa bang tiap hari kecuali Jumat tiap hari kecuali Jumat nah hari biasa mungkin dilapak ceri ya iya disitu dilapak ceri hari pasar baru disini oke lu bisa kirim-kirim apa masih offline masih offline dulu ya pokoknya datang sini aja ya iya pokoknya datang sini bisa nego setelah oke 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 bang Ardi terima kasih banyak bang Ardi oke teman-teman kita lanjut ke tempat lain kita masuk ke dalam yuk ayo bang Ardi siap pak siap bu ayo bang Ardi 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 ayo bang Ardi